Sampai jumpa di video selanjutnya Para siswa melakukan aksi ini karena mereka menuntut sejumlah kebijakan sekolah yang dinilai tidak melibatkan siswa Mulai dari penunjukan ketua OSIS yang tidak melibatkan majelis perwakilan kelas sekolah hingga adanya larangan untuk berpendapat Selain itu, pengangkatan ketua hudu pramuka juga disebut menyalahi aturan Sehingga sebagai bentuk protes mereka melakukan hal yang kurang terpuji tersebut Mariam sendiri mengaku kalau hal yang terjadi pada dirinya itu adalah cobaan saat menjadi seorang pendidik Mariam juga telah memaafkan para siswanya tersebut Nah, gimana guys menurut kalian? Coba komen ya